nyawa terakhir dari EVOS dimana EVOS akan bertarung melawan Falcon Gaming ini udah top 4 ESL ya karena gue pengangguran yaudah, ya kan kripto turun gak bisa party, gak bisa happy-happy jadi ya kita gas nobat tapi bisa sih, cuman gue pengen naik dulu record max, ya gue record langsung yang berkunjung rame banget 4 orang, 3 orang ya kan tapi besok ada mukbang sama Mas Ade jadi gak bisa makan banyak-banyak malam ini guys warcry, terus pake rapture dengan master assassin ya itu memang kombinasi sih, master assassin plus warcry max, kok gue nonton EVOS dulu pasti kalah enggak lah, enggak lah Momo masa gitu sih gue nonton EVOS kalah baru hubungan lah 6 detik lama 6 detik itu bisa contoh kayak speedy light quillnya kari itu 6 detik juga kan lama lah lama lah itu kayaknya di bagian bawah masih ada duel juga dari Branza juga Benny yang silaturahmi awal kayaknya biasanya assassin dulu ya buat ngepok ya nanti waktu teamfight di turtle yang pertama kalau kalah nih user assassin nah itu yang serem nah itu kalau menang bagus kalau kalah itu serem banget karena kunjungannya bertubi-tubi loh gak bakal max, merulus kayak piercer perlu di nerf apa di naikin harganya bisa dua-duanya di naikin harganya bagus jadi lebih balance di nerf eh naikin harga sih kalau di nerf kayaknya orang gak bakal beli ya nying di nerf beli-beli aja sih kalau harganya murah ya cuman jadi itemnya bukan item late game jadi kayak item early game banget hitungannya itu mau gue di naikin harganya aja sih lebih bagus lebih balance kalau buat gue oke ini dia turtle yang pertama yang kita mention tadi bisa menjadi pertanda kalau Ivo Soli mereka mau skip turtle yang pertama biasanya nih Ivo Soli itu mereka bakal skip turtle yang pertama oke 2-3 mereka bakal buat gue personally 2-3 bisa ya udah punya power dinaikin harganya guys kalau gue eh suaranya aman ya suara mobile legendnya aman ya bisa kan guys suaranya aman ya ini ya oke oke masih kriset sekarang Dax yang tertinggal levelnya ternyata karena tadi Anavel sempat untuk mendapatkan gimana nih tim nas ke bantai ya ini akan didi ya malaysnya jago guys gue gak bohong gue udah bilang kita liat turtle pertama dreams bagus banget disini posisinya tau ya kayak disini menang level satu level guys ini bisa jadi kemenangan untuk evos ya di turtle ya dengan rafter yang lebih sakit kita liat oke rubinya udah salah sumpah rubinya udah salah ulti kayak gitu nah annavel nah annavel nih bos lu pikir hayanya ini rata bos ya kan udah gue bilang disini hayanya enak Sangat unggul sekali dari Ivo Soli yang kita mention juga, sebenernya itu adalah light turtle ya Eh brush mati gak ya? Oke brushnya ada satu blazing gue udah dikeluarkan guna untuk bisa defensive lagi Yang defensive dapet shield ya kan, dapet shield bisa kabur lagi Karena beberapa damage yang memang terkenalkan lawannya Dan terutama yang terlalu lama tadi di tanah Valkon Instagram buat akhirnya Ivo Soli Mereka yang dapet advantage, yang tadinya Dreams level 3 sudah level 5 Gue gak pernah mikir kayaknya Albert kenapa kalian nuduh-nuduh gue dengan sembarangan seperti ini guys Gue gak ada niat-niat ribut, gak ada niat apa Cuman kolom komentar ini selalu mengadu domba satu sama lain gitu Gak baik ya, mengadu domba itu gak baik Kita semua disini adalah sahabat teman seperjuangan, jadi gak ada adu domba-adu domba yang lain Memang tai kucing Jadi inisiator buat temen-temen yang lain juga Sementara Dreams, Brands di bagian bawah, ini nunggu Benny dulu untuk bisa maju Ini nunggu Benny dulu untuk bisa maju, ingat ini Benny, Benny, Benny kun, Benny kun Ntar bilangnya kok beda tim gitu Iya beda region juga temen-temen Oke BMI untuk mundur ke belakang Ini ngeliat Hayabusa yang memang sudah punya pegangan ya Terutama untuk di awal-awal, ini adalah salah satu persyaratan kalau kita pick Hayabusa Kita menang di early-nya, kita dapat Skypiercer, kita ada 212, itu udah enak banget Wajib itu hukum, betul Meskipun dia masih bisa keclasses buat Hayabusanya gitu Tapi at least Kita lihat disini Yuzhongnya langsung bikin warx guys Oh beda ya, Albert tadi gak Skypiercer, Albert Tuss tadi memakai Thunderstrike dulu Oke, ada satu flicker yang sudah dikeluarkan, harus mundur lagi Sementara mid-nya bakal didorong juga, ini sudah masuk ke menit yang kelima Berarti level juga jauh lebih maksimal, tapi cadet clear di bagian mid Dan sudah di level 9, Nethkit X masih di level 5 Bakal menang ke level 6 memang, tapi ini gak bakal dikontes Nice, Anavel dapet lagi Gue rada nge-lag dikit tadi otaknya Max, kalau Lening Yuzhong mah, edit menang mana rotasi Max, kalau Lening Yuzhong mah, edit menang mana Kalau rotasi bagus mana Iya, rotasi udah pasti Bisa menang Edit Edit bisa menang, edit menang malah Menurut gue kalau main pinter Walaupun Yuzhong tuh termasuk hero yang Lening face-nya kuat banget ya Fluffy masih aman, sini dia ada ulti Oh gak ada ya, dia ada ulti Rata sini sama Anavel hampir mati Susah, menurut gue main Yuzhong disini susah banget Yuzhong itu paling susah ketemu jungler assassin Ya kan, ultinya lama, gak bisa kejar Lawan Haya masih mending lah daripada lawan Lening Malan slot Terus dia lawan edit, lawan Cloud the Purify Kayaknya gak ada tujuan hidup disini menurut gue ya Yuzhongnya Dia harus kombo sama Ruby sih ini Yuzhongnya Positif thinking aja Onik kalau gak mau ketemu Kamboja di pro-FSF Kamboja kalah sama Myanmar Baru gue gak ada hubungan sih Bang Fit Zaman sekarang, karena gue udah pro player juga udah lu cukup lama kan Jadi gue tau lah, gak mungkin banget Onik sengaja kalah biar lawan Kamboja Biar gak mau, biar gak lawan Kamboja Itu menurut gue alasan paling bodoh ya Itu memang simply Maleshiap mainnya lebih baik, lebih bagus Gak ada lah gitu-gitu guys Setup yang berbeda lagi Lu pikir regular season Selain MFanded memang pilihannya ada dua sih Satu aja untuk first damage juga Kalau regular season udah lolos Kayaknya gak juga sih Karena kita tau bagaimana timing dari Quad Shadow juga gak bakal bisa dihentikan oleh PX7 Sewaktu-waktu Anavel bisa muncul di samping dia Kayaknya mereka ambil Yuzhong biar pas Biar Farsanya bisa manang Biar Farsanya bisa manang Disini Farsanya juga lawannya Haya sama Cloud the Purify Udah gimana mainnya ini Nanti ada teamfight, susah banget Ruby sini, game-nya Ruby sini Moskovnya split kebantai Fredrin Wah ini 6-0, ini EVOS banget ini EVOS, 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 EVOS disana Moskovnya mati kayaknya Oh gak mau Cloud Demo Sayang sekali ya padahal itu Valentinanya udah buang orang tadi Klaukun mati dong lu kira lu Masih bingung Lening Face kalau lawan Yuzhong ternyata edit enak juga ya Iya di sebelah dari layar Enak lah, edit itu tuh kuat guys Lening Face jangan salah kalian Berapa harga diri kalian Edit Terizla itu adalah dua hero yang kemungkinan besar bisa menang lawan Yuzhong Seberapa mahal kalian? Seberapa mahal? Bandung Tamus, Ruby udah pasti mati Ini lawan Yuzhong Hanya saja tidak ada follow-up Om Oke Ya itu dia mungkin kekurangan dari Valkon Esports Adalah mereka hanya akan mengandalkan Benny Karena Vell memberikan shock therapy 4 player di area mid Ya dan setupnya jauh lebih dalam buat EVOS Holi ya Dreams-nya ini udah mulai motong juga Dia ada di inner turret bagian topnya di Valkon Esports Ya memang mereka mungkin bisa lah untuk menghadang Dreams-nya Tapi Dreams backup-annya dia ini sakit banget Remarchment, ada junglernya dengan assassin juga Bertipa damage ya Jadi bakal sulit sebenarnya untuk Valkon Kalau mereka mencoba untuk saling terpisah satu sama lain Dan di saat mereka fokus ke area mid Berarti di atasnya ini cukup terbuka Spear of Destruction tadi udah dikeluarkan Ada satu wave minan lagi hadir Royal Mid dan juga Kirex harus menjaga karena inotara tersebut Tapi serangan yang udah dihasilkan oleh EVOS Holi Mulai hadir kembali bakal membuat Royal Mid-nya Hancur seketika Selalu nonton Max Salam dari Tanjung Balai, Karimun, Kepalauan Riau Salam balik Bang Arief Thank you udah nonton gue terus ya God bless you Bang Arief Bahkan kalau mereka mau dapetin Lord ini pun Di Lord yang pertama mereka bisa dapetin tanpa ada kontes juga Karena mereka sudah punya item yang sangat memadai Jadi perbedaan level untuk kedua jungler juga terlihat sangat berbeda Ini dia di area road Sudah terlihat beberapa pemain ini Sudah di luar Mereka mulai bergerak cepat untuk bisa mendapatkan Karena Lord tersebut Tabi dex yang mendapatkan serangan yang cukup banyak Dimana Brazil langsung aja menghantarkan damage Begitu mengerikan akata Satsat 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 Dax mati Nice Wah gelo Evos Ara-raki aja ke bantai Falcon Gue bercanda ya Sumpah ini gue lagi mabuk ya Sorry gue bercanda Sorry Gelo Anavel Tapi mas Kai piercer item pertama bagus sih Murug gue lho boxe berhunter strike sih guys Karena harganya murah kan Buat apa lo beli item kedua Iya gak sih Gue Gue top up di anti-made store Kok masuknya cepet max belum bayar Udah masuk duluan diamondnya Itu namanya lu belum top up di anti-made store Yes Buat kalian ya Ini lagi ada event Richard Surprise Box Buat kalian yang mau dapetin Skin dari Surprise Boxnya Mumpung lagi ada event Richard Surprise Box Langsung aja top upnya di antimatch.id ya Top up diamond termurah dibanding toko lain Proses cuma 1 detik Ya dimana lagi kalo bukan di anti-made store Langsung aja search di Safari atau Google Anti-made store.id ya guys ya Top up MLBB terpercaya Top up Shuriken untuk mendapatkan stack Dan kalo memang ada kesempatan ya Biasanya ada Shadow Kill Cuma tadi lebih berhati-hati saja buat Anavelnya Kalo tadi Shadow Kill dipakai Kita pasti dia juga nyangkut disana Iya Karena masih full HP pemain-pemain dari Falcon Esports Masih aman sejauh ini Ivo Solly mereka tidak ingin memberikan keunggulan mereka dengan cuma-cuma juga Jadi zoning out Para pemain Falcon Esports yang tidak akan dibiarkan keluar ya Dari area base mereka sendiri Bakal di slow push Bakal dicari dan dihabisi nanti untuk isi jungle mirip Falcon Esports Ini buat cari jalan keluar Falcon ya Mungkin kalo memang pemain dari Ivo Solly terlalu over Kalo dari Mali bisa juga gak top up di anti-made store Bisa kali ya Kalo lu ada govee Eits Benji Benji maksud gue bukan Benji sorry Max kapan bikin T-Rex pilihan sama hati merekomendasi di patch ini Biasanya dulu gercep banget Pas jadi dokter gue tontonin Kayaknya udah gak lagi deh Karena peminatnya udah gak begitu banyak Kalo gue bikin konten seperti itu Bisa masuk nabrak dia dengan flicker on wall Iya dan bisa dilanjutkan dengan Dream Kalaupun itu dari pelatihnya masih gagal Benjiwan puri di tengah-tengah di dekat emmoskop Mau di spirit misery juga Gak apa-apa ayo Gak ngaruh Atau pake item baru loh Iseng Kan winter crown bisa Gue top up disini Ada bapak-bapak namanya Benny jual sate samping rumah gue Item-item yang adaptive damage tuh makin banyak Banyak banget Kita bisa pake free team time Bang-bang-bang adaptive damage tuh apa sih bang Aduh Jadi adaptive damage itu mengikuti dari Kodratnya hero kalian apa guys Kalo hero kalian fisikal Ya hero damage-nya pasti bakal ngikut ke PC Betul Kalo magic Dreams Aman Minotaur ya namanya Nice Tadi dari Evus Jadi mereka membiarkan ya Buat tanker-tankernya yang open vision dulu ya Yang masuk ke dalam rumput Seandainya nih ya Kalian Mars membuka rumput duluan Ini secara itu tadi langsung kalah tuh tadi Dan memang harus bermain lebih hati-hati Satu starlium side Oh Eeeh Kena dua Cuman Buat ngejauhin Fredrin Ya semua orang bisa juga sih sekarang main tank kayak gitu ya Cuman tadi Tadi gua perhatiin si Gojess Sama Yums Tadi main edit Sama Arlope nya sih bener-bener gila Sama Albert bener-bener gak dikasih nafas coy Dua game Dan Falconnya juga mereka masih cukup oke Mereka masih back-back Bikin Lamex biar Dark System build damage berkurang Emang banyak Dark System sekarang bukan teman jago ya pelihar-pelihar Enggak kah Wets Sluvik Masih aman bosku Masih berhasil mundur wakunya Untuk E-Boss Holly Mereka harus ngebalikin keadaan dengan adanya source yang sudah keluar informasi yang baik Link top up Error Masa error bos Sudah mulai tercabot Dan kali ini pas Holly mereka bisa masuk Mereka masih punya Empat ultimate Nih lah bahkan sekarang Oke Kid X Berhasil menarik tadi sama Fendernya Konek karena beberapa play Tapi pelangganya Aman kok Timax.id Masih bergabung bersama dengan rekan-rekan Kita lihat akan sepertinya apalagi hasilnya Tapi Kid X masih gelo Masih gelo Masih gelo Masuk ke dalam satu Respound base Yang dia milikin Sangat berhati-hati sekali tadi Untuk Anaval Dan juga damage dari Shadow Kill yang masih terbagi Sehingga membuat akhirnya Pemain Falcon masih survive Tapi sejauh ini ya Dengan bantuan satu Enhanced Lord juga Ivo Soli mereka sudah unggul Dengan cukup jauh Mereka dapetin top turret Pressure mereka masih tetap masuk juga Dan bahkan untuk goldnya Gak berubah sama sekali Masih tetap leading Bagi Ivo Soli Dari build item yang sudah terlihat Kedua marksman sebenarnya Ini patut kita highlight Karena dari posisi Falcon Esports sendiri Moskov mereka ternyata Sanggup untuk menyeleskan item Yang cukup banyak Dan dia respect loh Itu ada satu steel leg plate Yang dibeli dengan dia Berarti dia respect dengan damage Saya busa juga Plus Cloud Jadi ya Mungkin bisa nanti dijual Setelah itu Udah dijual Dan gak berasa sekarang Udah mau masuk menit 16 Jadi untuk Ivo Mereka harus berhati-hati Karena sekarang lama-kelamaan Statusnya akan sama loh Betul Karena tadi Jadi pembeda Hanya tar-tar yang ada aja gitu Setuju Setuju Di bawah menit 15 tadi ya Waktu mungkin levelnya udah Tiga level Empat level di atas Waduh Dan Benny WON Diaktifkan Anavel Masih berhasil kabur Tapi di bagian belakang Langsung dicegar Begitu saja Selesailah sudah Pergerakan dari Anavel Baru aja kita sebagian Bangke dapat iklan Pencet gue guys Maaf 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 Kepencet Gue gak bohong ya Gue tadi lagi pencet-pencet Mau ganti judul Coba-coba kepencet Aninya nih Emang Tangan gue nih gatel banget Maaf guys maaf Ini kenapa jadi comeback gini ya Gak comeback sih Cuman posisinya Diambil bagian maaf Oh Anavel Luar Itu dia Dreams Sendirian Mau gak mau Dreams pun harus mundur Terlalu berbahaya Untuk bisa nahan badan sendirian Di area dari Purple Bug tersebut Dan sekarang Lord sudah Pantesan bosku Oke dan ini Ini untuk Lordnya Lord yang ketiga sih Dan bisa jatuh Ke tangan siapapun Sekarang karena Falcon Mereka sudah mulai bisa mengejar Minus dari Falcon Esports jelas Di bagian top Ini minionnya Masih unggul banget Bagi Fosshole ya Mereka punya super Kita liat Kita liat Tapi lambat launin Moskov bikin Skypiercer Milih untuk membeli Satu Skypiercer Kapten kita datang Lagi live Sai coach Gak ngajak-ngajak gitu Itu coach Sekarang coach Eh salah lagu ya Salah Itu mah beda lagunya Tandai ya Yang beran Tujuh ya Tujuh itu Tolong Ini cuma disayang Salah lagu Salah lagu guys Kemana ya Oke tapi Lanjut lagi disini ya Max Gue serius nanya Indo udah Google Apa masih punya Masih punya banget Dia kan menang laun-laun Tadi 2-0 Kalau kalah Terus kalah lagi Itu baru dipertanyakan Itu lumayan mengagetkan Sebenernya kalau sampai nih Dari Falconnya Tiba-tiba masuk Dan open team fightnya Dan barusan Winter Crown Juga udah ada di dalam tubuh Dari Farsha itu sendiri Ada satu tindakan Eh suaranya aman ya Gak gedean Gak ke kecilan ya Ini ngeri juga sih Moskow late game Selama Farsha nya gak dijagain Haya bisa auto pick off Ke Farsha sih Tapi gak tau dia udah Ini dia Lordnya pun balik lagi Hei hei Ini dia Di area dari Lord Belum ada pergerakan lagi Yang sudah dilakukan oleh Masing Masing Namun Sekarang Benny nya Sudah mulai memancing Oke dan juga dari Falcon Mereka sabar banget disini Mereka membiarkan Dex nya untuk nahan saja Ingat ini bukan Lord Lebih ke riset Heran gue kok bisa kalah Malaik Untuk ulur yang terjadi Bukan lagi Lord Yang dimana yang bisa Mukulin badan kita Semana kita bales Dan kita bisa nge-regen Untuk yang sekarang Karena update patch Lordnya sudah sangat sakit sekali Untuk damage yang diberikan Dengan Lord Bisa naik meningkat Sebanyak 10 kali lipat Berarti naik 100% dia Dan Falcon Esports Jauh ini Dax nya lah Yang menjadi vision Yang membuka jalan Buat teman-teman yang lain juga Evo Soli Mereka sudah mulai terkonsentrasi Di satu titik Dan ini sebenarnya cukup berbahaya Tapi Federal Extract Sudah dibuka Pertanda bagus Bagi Evo Soli Kalau memang mereka Mau melakukan zoning Mereka punya power Apalagi kalau memang Claude Coon sudah mendapatkan Federal Extract Nih Dream nya mau gak mau ya Menjadi orang terdepan Tapi coba liat itu Fluffy dan juga Claude Coon itu Mepet banget Di rumputnya Gelo ini udah nunggu semenit Ini kayak di Lord nih Claude nya split post dulu gak sih Claude Haya gitu Haya jangan deh Ada retry deh Udah Claude nya split post dulu Bentaran Nah ngilang Mundur dulu Mundur dulu Fluffy Aman Ini untung banget Ini Evoos nih Claude nya dateng lagi Nah Bottom line nya ke post nih guys Mereka slow post Ruby Ruby Immortal Aduh Door Royal Mix Nice banget Pressure Fluffy langsung ulti Oh yaudah gak apa-apa sih Fredrinnya mati sih Nice Bisa kes lagi Bisa kes lagi bos Anavel masih ulti Yaudah gak apa-apa Nice Ini bisa end sih Barikat Agar tidak ada yang maju Dari Falcon Bruns juga udah beli winter Of crown Namanya sekarang ya Jadi Bukan cuman Farsha Bukan cuman Moskov yang bisa di counter Winter dengan WON Tapi Yang sebelumnya Moskov di counter WON Farsha nya bisa ngedamage Sekarang kalo lo ada winter Moskov gak bisa ngedamage Farsha gak bisa ngedamage Literally For Beberapa detik Lo Immun ke semuanya Bagus nih Winter of crown Bisa end kan Bisa end kan Waduhya langsung naga Moskov mati Ini end Oke guys Game 1 Dimenangkan oleh Our brother Evos eSport